Hai sahabat Pinter ID Buat kalian yang sudah memasang wifi di rumah kalian Nah, saya akan kasih tau caranya bagaimana kalian bisa melihat siapa aja sih yang masuk ke wifi kalian dan bagaimana cara memblacklist HP orang lain yang masuk ke wifi kalian Oke, kayak gimana caranya? Caranya sangat mudah teman-teman Simak video ini dari awal sampai akhir ya Intro Oke teman-teman, jadi caranya sangat mudah banget ya cuma lewat HP Android aja Oke, pastikan dulu kalian terhubung dengan wifi yang akan kalian cek ya Nah, ini saya sudah terhubung dengan wifi saya yaitu Pinter ID Nah, kalau kalian nggak terhubung nggak bakalan bisa teman-teman ya Oke, setelah udah terhubung seperti ini kita akan coba membuka aplikasi Google Chrome Nah, di aplikasi Google Chrome kalian masukin alamat seperti ini Oke, 192.108.101 Nah, biar kalau kalian udah buka seperti ini nggak bisa juga kalian bisa cari access point yang lain atau tanya aja ke call center Indihome ya atau WP tempat kalian menyewa Oke, seperti ini kita klik aja Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman Kalian perhatikan Nah, untuk username dan password kalian bisa cari aja di internet Nah, ya kalian cari nanti akan ada atau kalau nggak mau ribet kalian tanya aja ke consumer service atau teknisi juga teman-teman Oke, setelah udah kalian masukkan kalau udah tahu kita masukin Nah, disini kita klik Oke masuk Nah, tampilannya akan seperti ini Oke, disini ada akan 3 bar ya Nah, seperti ini Kalian klik yang tanda ini teman-teman Nah, disini device ya Oke, setelah kita akan coba klik Nah, tampilannya akan seperti ini Kalian perhatikan Oke, nah muncul Nah, ini adalah device-dipase yang masuk ke WP kalian Oke, disini banyak ada CCTV ada modem ya Oke, ini ada HP Oppo A3s ini bukan punya saya teman-teman Ini HP bukan punya saya Saya akan coba memblacklist ini ya HP ini Nah, ini masih online statusnya nih Oppo A3s Oke, saya akan coba blacklist Cara memblacklistnya gampang banget Kalian klik aja application seperti ini Oke, ini kalian centang ya Nah, setelah kita akan centang Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman Oke, seperti ini Nah, kalau kalian pilih Nah, disini kita pilih mark filter ya Mark filter Nah, disini kalian klik aja Yang sudah masuk Ini adalah mark adresnya dia Yang kita akan coba bennet ya Atau blacklist Kita klik aja apply Nah, disini otomatis HP A4s itu Dia akan langsung offline Atau gak bakalan bisa terhubung Teman-teman Nah, kita cek lagi Apakah masih terhubung Masih online atau enggak Oke, seperti ini Kita cek aja Kita wifi device lagi Nah, dia langsung offline ya kan Nah, seperti itu Oke Saya akan kasih tau Ini kan setelah kalian Sudah memblacklist Seperti ini Dia langsung offline Atau udah gak bakalan bisa guys Dia gak bakalan bisa masuk ke wifi kalian lagi Nah, gimana caranya Biar kita hapus ya Biar Kalau kalian salah HP kalian-kalian Blacklist Nah, ini caranya Cara membuka blacklistnya Oke Simak videonya ya Oke guys Jadi untuk cara menghapus Blacklist HP itu Caranya kayak gini Pertama-tama Kalian masuk ke advanced Lalu kalian klik Security ya Di sini Nah, ini security Kita klik Lalu kita cari Bacaan wifi mark filtering Oke, ini wifi mark filtering ini Kita klik Nah, ini adalah Make address Yang udah kalian blacklist tadi Nah Jadi apabila kita hapus Caranya Kita centang dulu Kita klik delete Lalu kita klik apply ya Seperti ini Nah, dia akan tampil seperti ini Dia akan langsung bisa Masuk ke wifi kalian lagi teman-teman Oke Begitu cara menghapus blacklist Oke, terima kasih telah menonton video ini Oke Terima kasih telah menonton video ini Oke Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton